selanjutnya pun segala sesuatu yang ada di dunia ini semua adalah nama Allah jadi nama Allah bukan Allah tanpa sebutan jadi nama Allah bagus sangat luar biasa tapi paling bagus adalah tanpa sebutan paham ini Allah kan berarti saya ingin sebutan tapi diam diam itu berarti kan tanpa sebutan jadi ada tapi orang ada orang ada tapi nyatanya ada mulai akhirnya kayak awak-awak itu kan BGT ya nanti BGT tidak ada tidak sebut aku menunggalkan jadi siji aku ya aku ya awakmu aku dan awak-awak ini menunggalkan jadi siji mulai akhirnya awak-awak itu mandap cokat sekat menggunggu pakaian melalui itu kelambi pertama adalah kelambi tauhid kedua adalah kelambi tasawub ketiga adalah kelambi sukih mulai memakai baju syariat torekoh dan hakikat ini aku uang suluk ini aku aja sampai udo udo dalam artian hakikat maknawi jadi roto-roto wang ini aku lak doh usul itu udah udo bahasa udo ini aku ngerti dia tidak bersyariat dia tidak bertorekoh dia hanya mengandalkan hakikat ini tidak ditelukkan kalau pribadi nyawa aku mau syahadah ini udo udo walaupun syariatnya tetap pakaian tapi sejati ini udo kenapa udo coba roh sejati disebut aku 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 dibuntel dengan dia dia dibuntel rapat dengan nama lho nama diuculi berarti kan wiskitok aurote paham lih nak dia ini diuculi mana aurote tambah ketok nak kamu ini diudari mana berarti aurote ketok mrelo Allah tidak akan ritu mula bolak-balik tuntunan yang paling bagus yang dibawa oleh kanjeng Nabi Muhammad guru-guru saiki kadang itu tidak melihat kanjeng Nabi Muhammad karena mereka merasa aku kiyoh Muhammad lagi yang bahaya mula akhirnya tidak mau mengikuti ajaran yang dibawa oleh kanjeng Nabi Muhammad ini hati-hati mula jangan sampai puluhan panjeng Nabi Muhammad melepaskan syariat atau hakikat ma'ribat jadi diuculi soalnya apa aurote sing son nandini ajaran yang dibawa oleh beliau Nabi Muhammad tidak ada ini klasik internasional seluruh jagat alam semesta aurote sing son nandini tidak mula kuluhan jenengan kudungu gemi ini anak jenengan tidak cocok kali ajaran yang penting itu awas hati-hati dalam menggunakan bahasa kata jadi kembali bismillah yaitu nama Allah misalnya jenengan merokok atau makan atau masak atau iris-iris atau berambang pokoknya kabeh adalah nama Allah jadi nama Allah ini berarti kan nama manusia nama tumbuh-tumbuhan nama binatang nama benda mati ini nama Allah nama 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 niku niku terus niku 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 jadi jadi kita dipahami niku mulai tidak paham ya ngaji sepokoknya intinya jenengan kudung ngaji jenengan benar naku nonton benar-benar ada himah kepingin dikasih Allah nak dikasih ini kan waku nak bahasa keren itu kan kepingin jadi walini Allah kan pantas walaupun yang mata masyarakat wah sook-sook kan tapi ini bahasa tasawuk bahasa tasawuk mulai kadang seneng jadi ternyata seorang salik diperbolehkan mempunyai cita-cita kepingin jadi walini Allah tidak dilarang ngelompok menjengan ya Allah tolong jadikanlah aku wali agar aku bisa mencintai musuh tulus hati jadi ya Allah tolong jadikanlah aku wali ya Allah kersanit dunaku manti kutamu aku sukih kui keliru kui jadi orang wali Allah tapi wali syaitan jadi aku wali syaitan jadi aku harus melenceng jadi tujuannya jadi wali mencintai Allah yang dicintai oleh Allah 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 Terima kasih.